Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kujian bagi Allah yang menciptakan sekalian alam Nah tapi dalam terjemahannya segala Segala puji hanya bagi Allah yang mengatur sekalian alam Dari mana kata segala itu dapatnya Situ tidak ada kata segala Karena kata segala dalam bahasa Arab itu Jadi Baru ada segala puji Tapi tidak ada kata puji Atau jami Jami itu sekalian Jadi jami ulham Sekalian puji Hanya untuk Allah Tidak ada kata-kata jami Tapi kok diterjemahkan segala pujian bagi Allah Dari mana dapatnya kata segala itu Nah jadi bagi orang yang tingkat selapis Kena ada orang belajar agama ini selapis Ada dua lapis Bahasa minahnya selapi dan dua lapi Nah jadi kita belajar yang selapi itu dua lapi Lapis pertama Nah itu harusnya riahkan itu Kalau lapis kedua Nah mulai belajar simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran Selapis kedua Nah lapis kedua ini Mempelajari kata-kata segala puji itu dalam Al-Quran Itu diambil ada huruf Alif Lam Alif Lam Alhamdulillah itu Mempunyai dua makna Ada maknanya khusus Ada maknanya umum Kalau pada Alhamdulillah itu Adalah maknanya umum Umum itu segala Segala pujian Hanya untuk Allah Yang menciptakan sekalian alam Nah begitu rupanya Jadi menerjemahkan itu Tidak hanya harfiah yang ada di situ Tapi juga ada simbol Di situ Alif Lam itu simbol Simbol dari kudlu atau segala Segala pujian Bagi Allah Yang menciptakan sekalian alam Alhamdulillah Apa artinya alam itu Nah Alam itu adalah Masih wallah Apa-apa saja selain dari Allah Itu namanya alam Allah bukan alam Apa-apa saja Masih wallah selain dari Allah Itu namanya alam Alam itu terbagi dua Ada alam ghaib Ada alam nyata Alam ghaib Dan alam syahadah Alam ghaib Itu ada Roh Malaikat Jin Dan makhluk-makhluk Ahmar namanya Makhluk-makhluk tersembunyi Yang jumlahnya jauh lebih banyak Daripada yang tanpa Jauh lebih banyak daripada manusia Dan hewan-hewan Yang alam yang tersembunyi Jauh lebih banyak Dibandingkan yang nampak Sebagaimana bumi Di dunia ini Jauh lebih banyak Yang tidak nampak Daripada yang nampak Yang tersembunyi Di bawah samudera Itu bumi lebih Lebih luas Iya kan Sedangkan yang tampak Daratan hanya 27% Nah Jadi ada 73% tersembunyi Bumi kita ini Di dalam Laut Di dalam Samudera Nah begitu Tentang alam gaib Alam yang nyata Yang gaib itu jauh lebih banyak Yang nampak hanya Sedikit Nah jadi Banyak sekali Nah Allah menciptakan Makhluk yang gaib Alam yang gaib Dan alam yang nyata Alam syahadat Alhamdulillahi Ketika dalam solat Kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dijawak oleh Allah Apa jawab Allah Abdi Hamidani Hambaku sekarang Sedang memuji aku Jadi elok ya Aco-aco Alhamdulillah Sekalipun kita tidak Solat Dalam sedang menyumpir Terus sedang Terja baca Alhamdulillah Kena dijawab oleh Allah Jawabnya Abdi Habidani Hambaku Sekarang sedang Memuji aku Dijawak oleh Allah Sehingga kita Menghayati dalam solat Kita baca Alhamdulillah Allah menjawab Itu namanya Kita bermunajat Berbisi Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Berbisi kita Dijawak oleh Allah Jadi kita merasa Bacaan kita itu Dijawak oleh Allah Sehingga bacaan kita itu Kita membacanya Baik-baik Membacanya dengan Sopan Kenapa Karena akan Dijawak oleh Allah Sehingga Solat kita menjadi Khusus Kita tahu nanti Dijawak oleh Allah Seluruh ucapan kita Di dalam solat Terutama Al-Fatihah Ada jawabannya Menurut Taksir Jalan lain Kemudian Dan Taksir Khazin Yang jelas itu Di dalam Taksir Khazin Kalau kami di Besantrian dulu Kelas tujuh Belajar Taksir Khazin Kita undul Kita kuning Itu diterangkan Apa jawaban-jawaban Allah Kita baca Surat Al-Fatihah Yang kedua Puji Allah dulu Jangan langsung minta Puji dulu Jadi anda berdoa Itu harus memuji Allah dulu Baru berdoa Alhamdulillah Pujian pertama Ar-Rahmanirrahim Pujian kedua Maliki Yawmiddin Pujian yang ketiga Kemudian apa Sudah memuji Allah Beribadah dulu Iyakan A'udhu Kepada Engkau Kami Menyembah Jadi Jangan minta Itu beribadah dulu Baru meminta Kita kadang terbalik Ibadah Ila Memintanya Banyak Jadi Udah Iyakan Nak Buduh Kepada Engkau Kami Menyembah Beribadah Ya Allah Jadi beribadah Dulu Baru Kepada Engkau Kami Meminta Pertolongan Samalah Dengan Ibu-ibu Kalau minta Uang Kepada Suami Jangan Langsung Minta Minta Uang Sejuta Bank Jangan Gitu Dipuji Abang Yuga Teng Bana Dikobab Bulan Iku Murah Abang Abang Tambah Ganteng Senyum Senyum Nanti Kan hatinya Senang Dikujilah Digosokkan Baju Dia ada Baju Baru Baju Baju Pakai Makanan Yang paling Enak Dikasih Dan senang Hantinya Baru Meminta Nanti Dikasihnya Itu Mengabdi Mengabdi Kepada Suami Mengabdi Kepada Suami Bukan Mengabdi Dalam artian Menyebabkan Mengabdi Dulu Dipuji Dulu Pakai Pemukaan Dulu Baru Minta Minta Langsung Minta Langsung Minta Jadi Ada Pendahuluan Detektif Nah Jadi Pada Minta Kalau Salah Berdoa Itu Pertama Memuji Allah Dulu Baca Salawat Baru Meminta Menutup Doa Dulu Doa Dulu Tidak Bisa Kita Baca Salah Baca Rasulullah Al-Fat Seperti Tidak Oleh Ujungnya Wa Sallallahu Alayh Sayyidina Muhammadin Walai Alihi Was Was Rasul Sillahi Ajma'in Walhamdulillah Jadi dibuka dengan ujian kepada Allah dan Rasulnya Ditutup doa dengan ujian Allah kepada Allah dan Rasulnya Begitu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Beribadah kita dulu baru kita meminta Jadi iya kan abudu itu dulu Iya kan abudu kepada engkau kami menyembah Wah iya kan abudu kepada engkau lah kami mohon pertolongan Barulah dikabulkan oleh Allah Nah tapi banyak meminta orang yang dikabul-kabulkan oleh Allah Dikabulkan Cuma ada yang ditunda Ada yang cepat, ada yang lambat Ada yang nyata, ada yang tersembunyi Tidak ada satu pun doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya dikabulkan Nah kenapa tidak dikabulkan semua di dunia Distop sebahagian untuk di akhirat nanti Jadi sampai di akhirat Sudah masuk dalam surga Kita melihat banyak kado, hadiah-hadiah yang sangat penting, yang sangat hebat Kita bertanya, sudah cukup lah ya Allah Masuk surga, sudah puas Untuk apa juga lagi hadiah Oh datang lagi hadiah banyak Datang lagi hal-hal yang paling indah lagi dari itu Rasanya kita bukan main senangnya Padahal sudah dalam surga ada senang Datang lagi hadiah yang banyak Apa jawab malaikat? Inilah bahagian doamu Yang belum terkabul selama di dunia Jadi bagaimana? Kamu merasa beruntung atau tidak? Waktu di dunia belum dikabulkan, sekarang baru Ya untunglah ya Allah Kalau kabulkan di dunia Dunia hanya sebentar saja Sekarang di akhirat Untung selama-lamanya Jadi jangan khawatir kita Doa, kok tidak dikabul-kabulkan oleh Allah Ada bertahun-tahun berdoa Disimpan Untuk di akhirat kelar Nah jadi Bapak Ibn Tuhan Hormat Itu simbol-simbol dalam bahagian itu sangat indah Makanya orang mengaji itu tidak habis-habisnya Kenapa simbol-simbol dalam bahagian itu begitu indah Dalam ibadah itu begitu indah Anda kan pernah habis Ibarat air yang kita minum Dah habis kita minum Sudah datang lagi air Siklus terjadi siklus ya Air menuju ke sungai Dari sungai menuju laut Sampai di laut Ada gelombang Ada panas Dia menguang Uang air itu menjadi awal Naik lagi ke atas daratan Sampai di tempat yang dingin Sampai pada titik kulminasinya Terjadi hujan lagi Mengalir lagi Takkan pernah puas-puasnya Seperti itu kan kita maji Enggak pernah puas-puasnya Kenapa? Karena Simbol-simbol di dalamnya Hikmah-hikmah Dalam Al-Quran itu Luar biasa Hebatnya Indahnya Ibarat makan nasi Kita bertahun-tahun Makan nasi Tak pernah kita merasa bosan Iya kan? Makan Terus-menerus kita merasa enak Kenapa? Karena Di dalamnya Banyak gizi Yang diperlukan oleh tubuh kita Seperti itulah agama Makanan rohani kita Adalah Agama Jadi kalau orang Dabra agama Enggak ikut santapan rohani Itu rohaninya mati Kosong rohaninya Ibadah Ibadah Agama Kajian agama Santapan Bagi rohani kita Jangan sampai rohani kita Tidak makan Rohani kita harus diberi Makan Kalau tidak nanti Rohani kita Menjadi Mati Disebut dengan Hati Yang mati